Intro Arteta memuji The Gunners yang fenomenal setelah kemenangan di Chelsea menempatkan mereka di puncak. Mikkel Arteta memberi hormat kepada tim Arsenal yang fenomenal. Setelah mereka kembali ke puncak Liga Premier dengan kemenangan derby 1-0 di Chelsea. Gabriel Magalhas memanfaatkan pertahanan The Blues yang buruk untuk mencetak satu-satunya gol dalam pertandingan di babak kedua. Memanfaatkan sepak pojok buka Yosaka yang menghindari semua orang dan memberi back kesempatan yang tidak bisa dia lewatkan. Chelsea tidak memberikan ancaman saat 12 pertandingan kandang tak terkalahkan mereka berakhir. Dengan Pierre-Emerich Abemi yang kekurangan servis dalam pertandingan pertamanya melawan mantan klubnya. Sebelum ia ditarik keluar di babak kedua. Arsenal dengan nyaman melihat kemenangan ketiga berturut-turut di Stamford Bridge untuk pertama kalinya sejak 1974. Unggul 2 poin dari Manchester City di puncak. Pelatih kepala The Gunners Arteta mengharapkan penampilan luar biasa lainnya untuk memberi para pemainnya kepercayaan lebih bahwa mereka dapat bertahan dalam perguruan gelar. Dia mengatakan kepada BT Sport, kami ingin kembali ke puncak tetapi kompetisi sangat sulit di Liga ini. Tantangan bagi kami adalah untuk datang ke tahap ini dan bermain melawan tim papan atas untuk tampil dan memenangkan pertandingan dan para pemain. Ditanya apa yang paling membuatnya terkesan, pemain Spanyol itu menjawab, Saya pikir untuk tim muda seperti kedewasaan yang mereka tunjukkan. Ketenangan, ketahanan dan keberanian untuk bermain dengan cara yang kami inginkan. Itu sangat fenomenal, mudah untuk mengatakannya sebelumnya. Permainan tetapi untuk melakukannya melawan-lawan ini adalah cerita yang berbeda. Menang melawan-lawan-lawan ini di stadion ini. Saya pikir merupakan langkah lain bagi para pemain ini untuk tetap percaya. Bahwa mereka dapat melakukannya di bawah tekanan, melawan-lawan-lawan besar dan kami harus menikmatinya. Gabriel Jesus menyundul melebar dari jarak dekat ketika dia diberi peluang bagus untuk membuka skor di babak pertama. Dan sekarang tanpa gol dalam sembilan pertandingan. Namun Arteta merasa striker berhasil itu memberikan demonstrasi lain tentang bagaimana memimpin dari depan. Ia berkata energi yang dia pancarkan ke tim sangat fenomenal itu bagi saya adalah kualitas terbesarnya. Permainan serba bisanya saya pikir itu fenomenal bagaimana dia bersaing, bagaimana dia memegang bola, pergerakan dan kecemasan serta ketidakpastian yang dia berikan kepada lawan. Itu adalah sesuatu yang telah membawa kami ke level yang berbeda, kami telah mengatakan itu sejak awal. Ia melakukannya lagi dan meskipun dia tidak mencetak gol, saya pikir dia luar biasa. Terima kasih telah menonton!